Sebenernya videonya udah lama dan baru sempet aku upload sekarang Tau sendiri lah ya, di kampung tuh susah banget sinyal Yaudah yuk lanjut, sebelum mudik aku musinam tanaman aku dulu biar gak pada mati Dan ini aku sama Ade udah dijemput sama trepelnya Jadi kita lagi muat dulu biar dalam mobilnya tuh gak empet-empetan Selesai muat, langsung cus kita jalan dari Cikaran jam 1 siang Kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 20 jam itu pun kalau gak macet ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Dan ini kita udah di tol, beneran dong macet parah Padahal aku sama Ade tuh pulangnya dari jauh-jauh hari, tetep aja ke bagian macet Masya Allah banget pokoknya Dan alhamdulillahnya meskipun aku sama Ade doang yang pulang Tapi dia bener-bener gak rewel sama sekali Yang ada tuh aku di mobil bener-bener lemes banget, muntah terus Sebelumnya aku gak pernah muntah separah ini Jadi tenaganya bener-bener kekuras banget Dan ini kita mau masuk ke dalam kapal kurang lebih 2-3 jam penyeberangan Sebentar lagi kita sampai di Pelabuhan Bakaun Dan ini kita udah turun dari kapal Kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 8-9 jam lagi Dari Bakauni itu pun kalau gak ada kendala di jalan Mohon maaf kalau videonya kurang lengkap harap maklum ya Karena aku bawa bayi, belum tenteng-tenteng yang lain, riwah pokoknya Belum lagi harus irit-irit baterai Karena aku gak bawa powerbank sama sekali Sebenernya kita tuh tadi berhenti makan, berhenti beli buah, dan lain-lain Cuma gak kerikut aja, agak susah juga pegang HP-nya Dari ini kita udah naik ke kawasan Kurang lebih 1 jam baru keluar dari kawasan Mohon maaf, kawasan kita agak beda ya Banyak hutan-hutannya, dan bener-bener hutannya tuh lebet banget Suasananya tuh masih asri banget Terus tikungannya tuh tajem-tajem Banyak jurangnya juga, dan tanjakan tuh banyak banget Jadi ngeri-ngeri sedang Dan disini juga banyak banget mobil-mobil yang kebalik Karena mungkin muatan mobilnya yang lumayan banyak Terus ditambah lagi dengan tanjakan yang cukup banyak Apalagi tikungannya tuh yang bikin deg-degan Nah ini nih, setiap mudik selalu gak kelewat videonya mereka Kalau lewat kawasan, pasti ketemu mereka banyak banget berserakan di pinggir jalan Ada yang udah tua banget, ada yang masih ibu-ibu Ada juga yang masih remaja, atau mungkin ada juga yang baru nikah Ini tuh preman yang jaga di kawasan ini Senggol dong Ini kita kasih makanan gitu Karena kasian banget ngeliat mereka tuh kayak kelaparan gitu Yaudah yuk lanjut Ini kita udah keluar dari kawasan, kurang lebih 1 jam lagi kita sampai rumah Mohon maaf video perjalannya sampai sini aja Karena baterai aku bener-bener low bad banget Jadi videonya gak bisa disambung Mohon maaf sekali ya pemirsa aku Dan ini kita udah sampai rumah Yeay, Masya Allah Ini aku sampai rumah jam 11 siang Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 jam Jangan ditanya capeknya Berasa panas banget, saking pegelnya Dan inilah suasana di kampung aku Masya Allah, adem banget ya Terima kasih telah menonton Pertama ini aku mulai dari jemur baju dulu Pertama ini aku keluarin dulu si bajunya Terus aku juga angkat dulu si jemurannya Soalnya jemuran atin 24 jam disimpen disitu Jadi kalau udah sore itu dikepinggirin Biar renteherin Terus ini teh aku lanjut Buat jemur bajunya Pertama ini aku jemur dulu baju yang kecil-kecilnya Atau baju ajam Terus tinggal baju yang gede-gedenya Setelah beres jemur baju Disini aku mau langsung bikin makanan ajam Jadi ini teh makan pertama ajam Harusnya tanggal 5 Cuman karena ayahnya itu lipur Hari minggu tanggal 4 Jadi yaudah ajam Makannya itu 6 bulan kurang sehari Meren tenan-naunya Soalnya ayahnya teh pengen melihat Makan pertama anaknya gitu Jadi tenan-naun merenan kurang sehari mah Oh iya ini videonya udah lama banget Ini aku bikin video itu tanggal 4 Mulan Juni Cuman baru bisa aku edit sekarang Soalnya si ajam teh lagi sakit Kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya ini Kalian pasti tau Aku ngomong Kalau si ajam itu rewel Nah pas malamnya itu Ajam langsung demam Terus ditambah bagel juga Merenan si ajam rewel Temeren tenak badan Terus ditambah lagi Ajam tumbuh gigi Masya Allah banget ya Dramanya tumbuh gigi itu Pokok nama serba salah Di ais kita tetep weh salah Nangis terus Terima kasih telah menonton! Jadi aku tenta sempet buat ngedit video apalagi bikin video Jadi tenang-tenangnya video udah lama baru aku buat sekarang Oke kita balik aja ke videonya Setelah tadi aku kasih makan ajam Alhamdulillahnya itu lahap ya Hari pertama juga Terus setelah makan aku lanjut mandiin Terus aku juga langsung tidurin ajamnya Terus dilanjut ini aku mau beres-beres dulu Setelah tadi aku beresin kamar Terus ganti spray juga Lanjut lagi ini aku mau sapu-sapu dulu Ini barang-barang aku tadi disingkirkan Amin si debu tadi kesapukkan Hari ini aku beresnya gak dibantuin sama suami Soalnya suami aku tadi lagi nungguin si ajam bobo Gapapa lah kali-kali aku beres-beresnya sendiri aja Maksudnya teh emang sih setiap hari aku beres-beres sendiri Cuman kalau hari minggu itu aku selalu dibantuin sama suami Tadi ya guys suami aku teh maksa buat ngebantuin aku Cuman cek aku teh gak cuman segini bebersnya juga Lentar lagi selesai Jadi yaudah suami aku teh lanjut aja nyoh Sampai sambil nungguin aja mbobo Terima kasih telah menonton! Setelah beres ngepel lanjut lagi ini aku mau cuci piring dulu Pertama ini teh aku nyuci wadah-wadah atau tempat makan ajam Soalnya aku lelahkan wadah-wadah ajam teh amehnya teka minyakan Terus tinggal dilanjut lagi piring-piring sama gelas-gelasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah siap digiling Setelah siap digiling Lalu aku taruh cadang sudah digiling tadi Lalu kita aduk-aduk Lalu taruh telur satu butir Lalu dia aduk-aduk lagi Terima kasih telah menonton! 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 Lalu kita taruh minyak sedikit karena kurang Lalu tambahkan nasi Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai lalu kita taruh masako lalu diaduk-aduk lagi sambil dicampur sajikunya selamat menikmati lalu diaduk-aduk lalu taruh kecap lalu diaduk-aduk lagi sampai merata dan jadi terima kasih terima kasih terima kasih